Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini sedikit tambahan pembelajaran tadi pembuatan jalur jaringan kerja jadi diawali dengan pendahuluan dulu disini ada aktivitasnya ada aktivitas fondasi, tiang, air, dinding, saluran, sampai finishingnya nah kemudian diikuti dengan pendahuluan pendahulunya adalah apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu disini dikategorikan atau didefinisikan dengan huruf, ini boleh angka, boleh huruf, terserah disini saya contohkan A sampai I nah kemudian lanjutan lanjutan itu adalah pekerjaan yang dikerjakan setelah pendahulunya nah contoh disini pemasangan fondasi dengan kodenya A itu pendahulunya adalah A dilanjutkan pengerjakan B dan C berarti sebelum mengerjakan B dan C atau memasang tiang air itu harus melakukan pemasangan fondasi terlebih dahulu nah dalam bentuk bagian seperti ini itu akan kita buat ke dalam jaringan kerja oke yang pertama kita mengambil kode pertama dulu yang pertama adalah activity fondasi fondasi itu di jabarkan dengan kode kodenya adalah A maka kita buat pada pembuatan jaringan kerja pertama adalah dengan node nya adalah A atau disini A nah itu yang pertama yang kedua yang kedua pekerjaan lanjutan yaitu B dan C maka kita membuatkan kegiatannya panahnya pada B karena ini aktivitasnya adalah B dan C maka disini kita buat B dan C karena aktivitasnya ada dua di B itu aktivitas ada D dan E kita jabarkan lagi D D dan E nah untuk aktivitas C kita jabarkan karena disini ada A ya A B A ke B sudah kemudian A ke C lagi A ke C kita jabarkan disini C nah sudah selesai A ke C kita lanjut ke C di C itu aktivitasnya adalah F maka kita definisikan disini adalah F karena disini aktivitasnya C ke F C ke F itu jadi yang pertama dan selanjutnya itu adalah aktivitas dari D D ke G berarti kita jabarkan dulu disini ada D ke G D ke G kemudian D ke G sudah kemudian E ke H E ke H berarti kita buatkan dulu jalur berikutnya adalah H karena disini adalah dari E ke H E ke H kemudian juga dari ada F ke H F ke H oke kita sudah dapatkan jaringan kerjanya kemudian selanjutnya adalah dari G ke I disini ada 2 I ya G dan H berarti ada G dan H karena disini ada 2 cabang ada 2 berarti tidak boleh 2 I berarti hanya 1 saja ini ada I berarti cuma hanya 1 berarti ada I saja I kita bulatkan kita kasih panah G ke I H ke I nah sampai disini sudah selesai membootan jaringan kerja nah sebelum masukin ini saya jelaskan dulu jadi disini ada penjabaran T T itu adalah waktu yang digunakan kemudian S itu adalah biaya yang digunakan ini ada waktu normal biaya normal waktu normal eh waktu cepat biaya cepat jadi kalau seandainya pengelajaran fundasi dengan durasi 2 minggu itu biayanya adalah 575 jadi masing-masing beda oke ini sudah dapat sudah selesai dan sebelum masuk ke tahap selanjutnya perlu diingatkan lagi di aktivitas ini ada namanya dependent dan independent jadi yang termasuk disini adalah dependent itu adalah A B C B D dependent itu adalah sedangkan tergantungan sedangkan independent itu tidak tergantungan oke lanjut ke jalur kritis jadi di jalur kritis itu node-nya ada ada tergantungan